Intro Dari mana awalnya cinta, dari mata turun ke hati Terima kasih atas waktunya Karian Anda sangat bererti Assalamualaikum bersama saya lagi Irasya Nirham di Warta Berita Petang ini Bersamaan 11 Mei 2022 Di Samba Hits Online TV Keteruskan ke tajuk utama Amalan membuang sampah merata Mencemarkan nama tempat Remaja ditemui mati lemas Golongan muda perlu mendaftar Sebagai ahli KWSP Sambutan ulang tahun ke-76 Amno yang disambut pada hari ini Telah memberi terjemahan pada parti Dan ahli bangkit Kembali setelah melalui pelbagai rancau cabaran Khususnya ketika parti kehilangan kuasa Selepas pilihan raya umum ke-14 Keyakinin itu berdasarkan kepada rekod Mentakbir negara sebelum ini Selain prestasi cermelang Yang dicapai oleh Amno dalam beberapa siri Pilihan raya kecil dan pilihan raya negeri Melaka dan Johor Ketua Amno Sabah Datu Seri Perlimah Bu Mokhtar Radin berkata Sepenang sambutan ulang tahun Amno ke-76 ini Ahli-ahli di seluruh peringkat perlu menanamkan itilzam Untuk memperkukukan parti terutamanya Untuk menghanapi PRU ke-15 Beliau turut meminta pemimpin dan ahli Amno Agar meneruskan perjuangannya Memertabatkan agama, bangsa dan tanah air Serta memayungi seluruh masyarakat di negeri ini Ibu bapa digesah untuk mendaftarkan anak masing-masing Menjadi ahli kumpulan uang simpanan pekerja Bagi berusia 14 tahun ke atas Boleh membuka akaun di KWSP Dan usaha itu dapat dilihat Memberi manfaat yang baik dalam jangka masa yang panjang Terutamanya dari segi simpanan ditambah lagi Dengan pemberian dividen pada setiap tahun Membantu Menteri Kederajaan, Tempatan dan Permohan Datu Isnin Alesni Mengajak Ibu bapa untuk berkunjung ke pejabat KWSP Cawangan Beaufort atau mana-mana pejabat Yang terdekat untuk membuat akaun bagi anak masing-masing Termasuklah sebarang penyertaan mengenai perkara itu Serta beliau menyarankan pemimpin masyarakat Supaya menghebarkan perkara itu Kepada masyarakat setempat Supaya mendaftarkan sebagai ahli KWSP Terutamanya mereka yang bekerja sendiri Daerah Sandakan merupakan daerah ketiga terbesar di negeri ini Dengan keluasan 2.266 km Yang mana perlata penduduknya dianggarkan melebihi 500 ribu orang Penduduk di sekitar Taman Indah Jaya Sandakan Tular di media sosial Facebook yang memampirkan rakaman visual 15 saat itu Betapa kurangnya pengatuan terhadap Sivik Dan terlihat sampah sarap yang ada di bunata-rata tempat Sehingga mencumulkan sekitar bandar itu Kepada pelancong dari luar negeri Orang lama yang berkumpul di sekitar bandar itu tidak menjaga kebersihan Seolah-olah tidak dipedulikan Sambil bersukaria bersama keluarga mereka Walaupun setiap tong pembuangan sampah Sudahpun disediakan oleh pihak PBT Majlis Pembenaran Sandakan MPS Oleh itu pihak berwajib Khususnya Majlis Pembenaran Sandakan MPS perlu mengambil tindakan tegas Dengan mengeluarkan saman atau denda Kepada orang awam Yang didapati sengaja membuang sampah di merata tempat Terutamanya sekitar bangunan-bangunan bandar berkenaan Seorang penunggang motosikal maut Selepas merempu dua kenderaan Di kilometer 12 Jalan Ranau Menghala ke Tampaluri Di sini pada kemarin Kejadian pada jam 11.50 pagi itu Dipercaya yang berlaku selepas Mangsa menunggang motosikal Secara melulus sebelum terbabas Lalu merempu kenderaan berkenaan Ketua Polis Dera Ranau Deputi Superintenden Simu Un Lo Mudin Berkata bangsa berusia 20-an itu Disakan meninggal dunia Di lokasi kejadian Akibat kejadian para Hasil setetan awal Mendapati mangsa dipercayai Bergerak secara melulu Dari arah sebuah penilmatan termuka Menuju ke arah pekan kundasang Dan sebaik tiba di jalan seleko itu Mangsa dipercayai terbabas Masuk ke laluan bertentangan Sebelum bertembung Dengan kenderaan yang bergerak Dari arah depan Tambahnya mangsa kemudiannya Dibawa ke Hospital Ranau Untuk perawatan susulan Bagaimanapun Disakan meninggal dunia Pada jam 1.50 petang Dan sesetan alanjut Sedang dijalankan Mengikut Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 Seorang remaja lelaki yang dikateri lemas Ketika mandi di sungai kampung Baruk Duruk Keningau Pada Sabtu lalu ditemukan lemas Pada kemarin Mayat masa dikenali sebagai Al-Sharil 16 tahun ditemui Dalam keadaan terapung Di sungai pandas kampung Labi Gadong Di sini oleh orang awam Sebelum melaporkannya Kepada pihak bomba Kira-kira pada jam 5 petang Di ucakan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah Bekata Sebaiknya laporan itu Sepasukan bomba dan Balai bomba dan penyelamat Beaufort Bergegas ke lokasi Dan terdapat satu mayat terapung Di sungai berkenaan Pasukan bomba kemudian Mengambil mayat terbabit Dan diserahkan kepada Pihak polis Serta mayat mangsa Seterusnya dibawa Ke Forensik Hospital Beaufort Baiklah Selesailah sudah Tugas saya diberi Saya Rishi Nairam Melaporkan berita terkini Di Sabahis Online TV Terima kasih telah menonton!